Salam pertemuan semula di channel Teh Tarik Go, di mana kami membawakan kepada anda cerita-cerita menarik dan original dari Rantau Borneo. Dalam cerita seram pendek malam ini, kami ingin berkongsi sebuah kisah yang berlaku di kampung pencerita tidak berapa lama dahulu, berkisarkan tentang kewujudan roh-roh tidak bertuan yang berkeliaran dan sering muncul di sekitar kampung pencerita. Walaupun cerita malam ini mungkin sedikit ringkas, tetapi ia sudah cukup untuk membuatkan teman-teman semua sukar melelapkan mata malam ini. Ceritanya bermula begini. Pada suatu hari tamu besar bulanan, saya bersama keluarga melawat ke sana kerana biasanya terdapat banyak jenis jualan pada tamu besar bulanan. Selepas selesai bertamu dan bersedia untuk pulang, kami ternampak sesuatu yang mencuri hati kami, yaitu ayam serama yang sememangnya terkenal dengan saiznya yang kecil dan unik. Selesai sesi tawar menawar, kami akhirnya membeli tiga ekor ayam serama untuk dibawa pulang, dua betina dan satu jantan. Belumpun lama kami memelihara ayam-ayam serama itu, ia sudah menjadi haiwan peliharaan kesayangan kami semua, terutama kepada cucu-cucu kami. Kami menjaga ayam-ayam itu dengan sangat baik, sampailah pada suatu hari ayam betina mula bertelur. Kami menyediakan tempat bertelur di dalam kandang dengan menggunakan sebuah pasu bunga besar yang dilapis dengan plastik timbunan pasir nipis dan satu karung putih yang biasa. Mulanya, kami melihat tiga biji telur dan sehari kemudian, telur-telur itu bertambah menjadi empat biji. Hati kami terasa sejuk bila melihat telur-telur ayam serama itu yang nampak sangat comel dan selesa di dalam tempat yang kami sediakan, sambil senyum membayangkan anak ayam serama yang bakal menetas. Pada pagi berikutnya, sekitar jam sembilan, ketika saya pergi ke kandang untuk memberi makan ayam kesayangan cucu-cucu saya itu, saya terkejut melihat tiada satupun telur yang tinggal di situ. Saya tergamam seketika. Telur-telur semuanya tiba-tiba hilang begitu saja. Tanpa berlengah, saya berteriak memanggil suami dari jauh. Telur ayam serama kau ambil atau buang? Mendengar jeritan saya, suami segera ke kandang untuk melihat apa yang berlaku. Dia bersumpah dia tidak ada mengambil atau mengganggu telur-telur itu. Kami berdua kebingungan. Siapa pula yang ambil telur-telur ini? Katanya dengan nada hairan. Kami bergegas mencari di merata-rata, bertanya kepada semua orang, tetapi tidak menjumpai apa-apa. Suami saya kelihatan semakin tidak senang dan jelas kerisauannya semakin menebal. Penat mencari, dia duduk rehat sekejap. Tidak lama kemudian, dia terdengar seperti ada sesuatu yang menyeru dia untuk pergi semula ke kandang. Dia bermenung sekejap di tepi kandang dan di dalam kegusaran itu, suami cuba menyentuh tempat asal telur-telur itu berada walaupun tiada apa-apa yang kelihatan di situ. Sejurus tangannya sampai ke tempat asal telur-telur itu, jarinya seakan-akan terasa kewujudan telur di situ. Dan selepas dia merasa seperti ada telur di situ, dia melihat betul-betul, tiba-tiba terdapat empat biji telur yang muncul entah dari mana. Suami segera menjerit memanggil saya, menceritakan perkara aneh itu. Namun, saya langsung tidak merasa gembira melihat telur-telur itu kembali. Sebaliknya, saya merasa takut. Terlintas di hati saya bahawa roh-roh yang sering mengganggu kami di situ mungkin cuba mempermainkan kami. Tanpa membuang masa, saya menyuruh suami menangkap ayam serama itu untuk disembelih, termasuklah telur-telur sekali. Hanya selepas kejadian itu, kami semua berasa tenang semula. Namun, sehingga kini kami masih dihantui persoalan. Apakah mungkin roh-roh itu cuba berkomunikasi dengan kami? Dan apakah yang cuba disampaikan sehingga mata kami semua dikaburi? Seumpama roh-roh di sekitar merasa cemburu kerana tidak mahu ada sesuatu yang lebih mendapat jagaan ataupun perhatian berbanding mereka. Baiklah, teman-teman. Itu sahaja perkongsian pendek pada malam ini. Kongsikan video ini kepada rakan-rakan lain dan jangan lupa untuk melanggan channel Teh Tarik Go untuk lebih banyak cerita menarik dari Borneo. E-mailkan cerita anda kepada kami di tehtarikgo at gmail.com. Terima kasih semua. Sampai jumpa lagi di episod seterusnya.